Halo guys, jumpa lagi di channel Aysa Poteri Kali ini saya akan membagikan cara mengganti kepala pur 10mm Ini rusak parah Jadi yang itu tidak bisa kita keluarkan Jadi mentok Tidak bisa masuk Tidak bisa keluar Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan Kita buka dulu semuanya Kita lepas casingnya Selanjutnya kita ambil Lalu kita siapkan juga Tang jebret Tang jebret ini kita taruh di sini Karena kepalanya ini sudah rusak parah Biasanya orang-orang pakai kunci L Untuk bagian ini Karena ini rusaknya sangat parah sekali Sampai tidak bisa di luarkan Selanjutnya kita bungkus pakai kain Biurnya agar tidak rusak Lalu kita pukul Lalu kita pukul Berlawanan arah jarum jam Agar lebih kuat Kainnya kita pelindir Seperti ini Tuh dua Ini sudah terlepas Jadi sangat mudah sekali Untuk cara melepaskannya Yang di dalam Karena yang di dalam itu tidak Tidak bisa keluar Kayak sedikit pipih itu Yang lubang di sana Atau besinya itu Sudah kayak pipih Jadi kita terpaksa Memotongnya saja guys Kita potong Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita ganti memakai Memotong yang kecil guys Agar tidak mengenai Langkahnya ini Kita potong Jangan sampai mengenai Berat yang Setengahnya ini guys Jadi hanya setengah saja Jangan full full Jadi ini posisinya disini ya guys Ini yang tidak bisa saya buka Nah jadi ini nyangkut guys Tidak akan bisa keluar Hancur Jadi terpaksa saya potong Ini akan tetap saya pasang guys Tapi kita buat Untuk Obeng Min Jadi ini nanti kita bisa Membukanya menggunakan Obeng Min Kita pasang Kepalanya ini Langkah selanjutnya Teman-teman bisa pakai Kunci L atau besi Seperti ini guys Kita masukkan Lalu kita Kunci Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Sama seperti yang tadi guys Kita balut Kita balut pakai kain Kita tekan Lalu kita putar ke atas Atau Ke arah jarum jam Selanjutnya Selanjutnya Lalu kita beri Kita beri Pelumas Jadi Kepala juknya itu Memang hancur karena memang sudah 3 tahunan lebih saya memakai bor ini dan baru pertama kali ini saya ganti kepala juknya segini saja cukup oke guys itulah tadi cara saya mengganti kepala kepala bor jadi sangat mudah sekali ya guys untuk kita melepaskan cuk yang rusak parah ini yang kita lanjutkan guys sekarang memang sudah 3 tahun belum ganti oke cukup sekian untuk video tutorial kali ini dan jangan lupa like dan subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bye-bye